Alhamdulillah, setelah beberapa lama kita tidak berjumpa, ini sebetulnya kita menunggu jadwal ini, offline ini, sudah kangen, cuman katanya masih ada renovasi, mungkin karena lama tidak dipakai, AC-nya mungkin perlu diservis dulu, macam-macam, meskipun secara COVID-19 sudah selesai, tapi rasa-rasanya di luar sana ini sudah banyak orang berinteraksi, jadi kita juga ingin melihat secara langsung kawan-kawan kita ini, karena sudah tidak sabar, kayak Mas Helmi ini tidak sabar, join offline ini. Baik, saya ingin mengemukakan satu topik yang mungkin buat sebagian teman, apa sih ini, atau sudah tidak relevan. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kami sempat mengundang, sebelum pandemi, Pak Zainal Bagir yang banyak bicara tentang Islamisasi Sains, dan dulu murid Prof. Alatas juga, beliau pula yang menerjemahkan Islam and the Philosophy of Sains-nya Prof. Alatas dengan keterangan-keterangan yang sangat membantu kita, dan direview juga oleh Prof. Alatas sendiri, sehingga kita agak mudah di antara buku terjemahan itu yang mungkin sulit dan banyak keterangannya, sehingga terbantu buku itu. Itu pun beliau mengatakan, apa yang mau dibicarakan ini? Ya, gitu-gitu saja. Tapi menurut saya, Anda saja saat-saat penting kita membicarakan hal itu. Ada kalanya mungkin kita urusan yang lain. Dan di kala ini, mungkin pasca pandemi ini, kita perlu membicarakan ini untuk mengantisipasi kondisi bagaimana setelah pandemi ini akan berjalan. Apakah ada gonjangan enggak pasca pandemi ini terhadap keimanan seseorang, baik kaitannya dengan pandemi ini atau COVID ini, atau kaitannya dengan hal-hal yang lain yang merupakan imbas dari COVID ini. Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, yaitu virus. Dan Allah memberikan petunjuk bagi kaum muslimin dan menyesatkan bagi sebagian orang lain. Nanti ada satu statement. Seorang yang mungkin goyah akidahnya gara-gara adanya COVID ini. Makanya saya anggap ini penting kalau di antara teman-teman ini mendengarkan saja, siapa tahu dapat barokah ilmunya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Nah, judulnya ini terinspirasi dari sebuah buku, buku lama juga yang saya pakai. Apakah era sekarang ini adalah eranya sains sehingga memenggal kepala agama. Jadi, dengan kalimat memenggal itu sudah pasti mati. Karena ada juga orang kalau ditembak belum tentu mati. Harus ditembak kepalanya dari belakang. Beberapa kali bahkan. Menyuruh orang lagi. Jadi, ini maaf ya, selingan dikit. Atau zaman sekarang ini justru sains itu yang mati di tangan agama. Walaupun yang kedua ini mungkin agak bertanya-tanya apa. Iya sih, nanti kita lihat. Makanya ini hubungan pasang surut antara pasang surut hubungan antara sains dan agama ini dari masa ke masa. Teman-teman sekalian, ini sekali lagi judul ini terinspirasi dari dua buku ini. Karangan John Horgan. Ini buku lama yang saya dari dulu ingin membahas juga. Tapi belum ada kesempatan. The End of Science. Ini buku terbit di awal tahun 2000-an. Juga karangan Justin Smith ini tentang, ini judulnya sebenarnya bukan ini ya, tentang nasib agama di tangan, di era sains gitu lah intinya ya. Tapi oleh penerjemahannya dibikin judul yang agak pembastis ya, Ajal Agama di Tengah Kedidayaan Sains. Ini paket tanda-tanya karena memang di dalam ini kita tahu bahwa Justin Smith ini ada pada posisi agama-agama ya. meskipun beliau ini seorang sekuler gitu lah. Tapi dia menulis, ini buku yang terkenal ya, udah diterjemahkan juga agama-agama manusia ini. Dan lebih banyak memberikan masukan bahwa di zaman modern ini manusia sudah mulai masuk kepada ranah-ranah psikologi dan religiolista atau spiritualitas. kemudian buku yang mengilhami saya juga adalah yang di tengah-tengah pandemi ini ada polemik tentang sains dan agama. Ini buku ini cukup laku ya. Ini kalau kita lihat, ini saya ada bukunya ya. Saya beli tahun berapa aja. Ini sudah cetakan kedua. Dan cetakan keduanya itu hanya berselang dua bulan saja. Dari bulan Agustus ke Oktober ya, dua bulan yang Mizan ini. Memang menerbit Mizan biasanya begitu ya. Kalau zaman sekarang ini orang tidak akan menerbitkan buku kalau nggak laku. Sebetulnya dulu sama juga ya. Tapi zaman sekarang di era internet ini, yang mana buku ini gampang sekali dibajak, orang itu akan mikir seribu kali untuk menerbitkan sebuah buku. Saya pun yang dulu ada naskah, kasih penerbit, terbit, dan sebagainya. Sekarang ini susah. Kalau sebelah kanan ini, polemik sains, saya merekomendasikan yang sebelah kiri ya. Pertama lebih tipis. Dikarang oleh Pak Edar dan Pak Ulil ini yang posisinya ada pada agama sebetulnya. Walaupun tentang istilah islamisasi mereka kurang setuju. Kalau polemik sains ini, ini saya juga ada bukunya. Ini kumpulan tulisan untuk menjawab berbagai diskursus tentang hubungan sains dan agama ini. Tapi dua-duanya ini bagus untuk dibaca, enak ya. Dibanding dua ini. Dua ini, ajal agama di tengah sains ini kebetulan saya nggak punya aslinya. Tapi terjemahannya, mohon maaf, ini kurang bagus ya. Kalau baca harus tenang, kata-perkata. Sementara untuk kita yang biasa membacanya bling, itu agak susah. Dibanding ini, the end of science ini juga ada terjemahnya saya punya. judulnya Senjakala Ilmu Pengetahuan. Diberikan pengantar oleh Yasrof Amir Piliang. Ini beberapa nanti saya ambil dari situ. Kalau ini memang karangan orang Indonesia dan ditulis oleh penulis-penulis yang memang pihawe, enak dibacanya. Kita begitu baca langsung mengerti. Nah, yang ketiga, ini tadi sudah disebutkan oleh St. Samon, waktu pandemi atau mungkin sebelum pandemi ini, beredar buku-buku tentang ateisme modern. Yang terkenal ini tentunya jurubicara. Jurubicara tentang evolusi, tentang ateisme, yang adalah Richard Dawkins. Jadi, dia menulis buku yang sangat renyah, yang sangat mudah dipahami, untuk pemula, untuk remaja. Semacam dia ini sedang melakukan rekrutmen terhadap ateis-ateis baru. Dia jelaskan dengan bagus sekali, Outgrowing God ini, dimana God di sini, Tuhan yang growing, Jadi, Tuhan yang personal, yang satu, yang Esa itu enggak ada. Dan yang dielulukan banyak orang adalah Karangan Harari. Ini memang dimana-mana di seluruh dunia, ini bestseller. Kemudian terakhir dibuat komiknya, atau bukan komik ya, ya komik sih. Pak ilustrasi. Dua-duanya sudah ada PDF-nya di internet. Termasuk Homo Deus ini juga. Kita waktu itu, jauh sebelum pandemi, mungkin 2018 atau 2019 itu, Prof.1 waktu berkunjung ke Insys, seramah, beliau menyarankan baca buku ini. Ini buku yang bagus, yang sedang tren waktu itu. Dan sampai sekarang, kemudian ada siapa itu namanya, Budiman Sejadmiko. Dia kemana-mana bawa buku ini. Jadi orang, keren ya, top kiri saja bacanya Sapien sama Homo Deus. Ini buku-buku ini, yang kemudian dikonsumsi oleh umat Islam, yang sebetulnya, menjurus kepada Attaisme Modern. Di mana peran-peran Tuhan di sini, benar-benar sudah hilangkannya. Sebelumnya ada bukunya Stephen Hawking, yang mungkin tidak relevan lagi, karena orangnya sudah meninggal juga. Tapi ide-idenya diteruskan oleh mereka. Ini buku-buku yang mendasari, kenapa kita perlu. Karena akhir-akhir ini muncul. Ada fenomena ini di masyarakat, sebagai seorang intelektual, sudah sewajarnya lah kita mengantisipasi hal tersebut. Paling tidak memberikan gambaran atau posisi di mana kita seharusnya bagi seorang Muslim. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Jadi, ini saya tutip dari Mas Yashrof ini tentang, karena judulnya ajal tadi, kematian atau post-mortem ini, ini apa yang dimaksud di sini? Kalau kita bicara tentang post-mortem-nya sains atau agama. Apakah mati itu, ajal itu merupakan ketiadaan? Tadinya ada, kemudian tidak ada. Seperti manusia, tadinya hidup, kemudian mati, dikubur, sudah tidak ada. Orang tua kita, saudara kita, kakek-nenek kita, itu yang dulu waktu kecil kita bermain, atau remaja kita berinteraksi dengan mereka, sekarang sudah tidak lagi, karena sudah tiada. Atau sebetulnya, dia merupakan permulaan baru. Tidak ada di sini, tapi pindah ke sana. Wujudnya hilang di sini, berganti wujud yang baru, baik di sini maupun di sana. Apa itu istilahnya? Metamorfosis, seperti ulat, kepompong, kupu-kupu. Kemudian berudu, jadi kecebong, jadi kodok, dan sebagainya. Makanya menurut Yastraff ini, makna mati ini ada beberapa, yaitu meninggalkan kondisi sebelumnya, yang kondisi ada ditinggalkan pergi, yang tidak berbekas, atau merupakan titik balik sejarah. Yang ini nanti akan dia berlakukan pada sains ini. Jadi sudah saking jenuhnya, sejarah itu, seperti kaum-kaum yang sebelumnya, mengalami titik jenuh, sehingga ada turning point. Kalau lalu lintas itu, U-turn. Sudah mentok, jalan buntu, U-turn, balik lagi. Atau pindah ke kanan, pindah ke kiri. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, dipergilirkan. Kalau sudah jenuh, dipergilirkan. Kenapa umat Islam sekarang ini berada pada titik nadir di bawah itu? Karena memang kita, kalau istilahnya begini, jahatah umat Islam untuk berjaya itu, itu panjang sekali, dari tahun 600 sampai 1400-an, 700 tahun itu kita berjaya dan selebihnya eksis. Artinya kita tahu kekhilafahan Turki Usmani sampai 1900. Kemudian ada di berbagai tempat, bahkan sekarang pun sedang mulai naik lagi. Demikian pula Yunani, Mesir, dan sebagainya itu ada titik balik sejarahnya. Atau melampaui batas menuju titik ekstrim. Kalau ini kaitannya pada, nanti akan diberlakukan juga terhadap sains ini, juga seperti ini. Kalau orang sudah pada suatu kejenuhan, maka dia pada titik ekstrim, dia sudah selesai. Ini mungkin apa yang disebut dengan, kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan Malakah, kalau dalam bahasa Inggris itu, ada satu titik di mana kita itu tiba-tiba lost. Saya kasih contoh, ini saya mendapatkan cerita dari kawan saya yang waktu itu kuliah di Amerika. Dia belajar bahasa Inggris. Dia tovelnya belum sampai 600, dia pergi ke sana, belajar di sana. Sementara teman-temannya yang sudah di atas 600, pada main, segala macam, dia diajak main, udah enggak, tovel saya belum 600. Dia belajar setiap hari. Sampai dia katakannya, sampai tiba-tiba suatu malam, saya selesai belajar, tiba-tiba saya mengerti, seperti mengerti semuanya. Jadi ada satu titik di mana dia sudah, belajarnya sudah pol, tiba-tiba saya ngerti semua, ngerjain soal itu akhirnya gampang. Bahkan setelah dites, dia kalau enggak salah 700an sekian. Nah, ini adalah satu titik ekstrim. Threshold, maaf ya. Itu threshold-nya di situ. Kemudian diskontinuitas sejarah, sejarahnya berhenti, terganti pada titik yang lain, seperti kita di Indonesia saja, dari Mataram Hindu, beralih ke Buddha, kemudian Hindu lagi, kemudian ke Islam, dan seterusnya. Islam pun dari kerajaan Demak, pindah ke kerajaan Pajang, pindah ke Mataram Islam, Mataram Pemudan terpecah-pecah, dan sebagainya. Atau perleburan dan lenyapnya batas-batas. Ketika melebur jadi satu, maka dia sudah enggak ada lagi. Ini teman-teman yang jumlu misalnya, melebur, menikah. Maka batas-batas yang tadinya itu dilarang, seorang Ikhwan Akhwat yang tadinya enggak boleh ketemu, enggak boleh berinteraksi, ikhtilat. Dengan adanya akad nikah itu, maka melebur, menjadi satu keluarga. Maka batas-batasnya yang tadinya enggak boleh, jadi boleh. Kita punya tetangga, kemudian pindah, rumahnya dijual ke kita. Kita beli. Kemudian temboknya kita hancurin. Jadi satu rumah kita dengan ex rumah tetangga kita. Jadi rumah yang punya tetangga itu udah enggak ada. Kenapa? Melebur dengan rumah kita. Kecumbeluan adik-adik kita, teman-teman kita itu hilang. Menjadi Masudri. Dengan demikian, tidak ada lagi entitas, obyek yang tadi sudah melebur itu. Obyek aslinya maksudnya, menjadi obyek yang lain. Intinya dari semua ini mirip. Arti makna mati, atau ajal, atau post-mortem ini. Anda banyak karangan di abad 20 ini, buku-buku teori-teori yang berkaitan dengan The End, The End, The End. Ini buku yang terkenal dari Buku Yama ini, The End of History. And the Last Man Standing, kalau enggak salah judul lengkapnya. Jadi bukan sejarahnya yang hilang, tapi berubah menjadi satu sejarah saja. Sejarah itu harusnya beragam. Misalnya kalau di Indonesia saja, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada Demah, ada Samudera Pasai, itu sejarah masing-masing. Tapi di abad modern ini, dengan yakinnya dia mengatakan, hanya ada satu, yaitu kapitalisme. Maka yang lain-lain itu berguguran. Ini dia tuliskan setelah runtuhnya komunisme, atau negara-negara seperti Yugoslavia, kemudian Unusofia, dan sebagainya. The End of Social. Ini juga disebutkan ketika manusia ini asosial. Dengan adanya revolusi industri 4.0 itu, ada internet, ada AI, terutama internet dengan gadget yang demikian marah. Kalau sekarang kita melihat orang itu, rata-rata bisa membawa dua HP. kemudian di tasnya ada laptop, dan ada tab atau iPad. Jadi semuanya itu kaitannya dengan internet. Sehingga ketika sekarang orang itu duduk di tempat-tempat umum, maka nggak ada ngobrol itu. Beda dengan zaman dulu. Dari mana mas, mau ke mana, dan sebagainya. Kita masih bisa ngobrol, ketemu orang, tukeran kartu nama. Kalau sekarang nggak susah itu. Begitu duduk di tempat-tempat umum, atau transportasi umum, udah langsung buka HP. Dengerin musik, dengerin drakor, dengerin macam-macam, pengacian. Udah sendiri-sendiri. Ini The End of Social. Berkaitan dengan teknologi juga. Ada pakar mengatakan sekarang ini, The End of Sexual. Orang udah nggak tertalik lagi hubungan seksual. Karena sudah ada internet, dengerin nonton film-film porno, dia jadi onani. Kemudian sekarang ada alat-alat memuas seks. Bahkan ada robot atau boneka seks yang dijadikan istri dan bisa dipergaulikan. Mohon maaf. Di internet iklannya sudah ada. Jadi hubungan seksual seperti normal itu sudah nggak ada. Walaupun hubungan seksual yang menjijikan itu juga ada. Bahkan dilakukan oleh orang-orang top. yang hanya untuk konsumsi orang dewasa, kata Pak Menteri. Itu nanti kita bahas lain kali. Kemudian juga The End of the World. Ini bukunya John Leslie ini. Bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur. Dengan dua kemungkinan. Satu, ulah manusia sendiri, yaitu dengan dipasangnya hulu ledak nukril di mana-mana, itu begitu Soviet ini melawan Amerika dan negara-negara barat, ya sudah, itu bisa terjadi kiamat. The End of the World. Karena disitulah letak hulu ledak nukril. Amerika, Soviet, nanti ditambah Rusia, Korea Utara, negara-negara barat, termasuk Perancis, Inggris. Makanya mereka menahan diri. Hanya membantu Ukraina saja. Kalau sudah maju, ya sudah. Kemudian The End of Art Theory. Di dunia seni pun juga demikian. Sekarang teori-teori seni itu sudah nggak ada. Seni dan non-seni itu sudah membaur. Nanti disamakan juga dengan sains. Kemudian The End of Philosophy. Ini teorinya Heidegger, di mana sebetulnya The End of Philosophy itu maksudnya adalah The End of Metaphysics. Karena semua sekarang ini, di zaman scientific worldview ini, semuanya diukur dengan materi. Kemudian The End of Ideology. Ideology-ideology yang mainstream, sudah nggak ada lagi. Bahkan setelah komunisme hancur, kapitalisme pun menjadi banyak versi. Menjadi kecil-kecil. Itu kata Daniel Bell. Yang terakhir ini, yang menarik ini, buat teman-teman para pendidik, para dosen, para ustadz. The End of Expertise. Ini sudah diterjemahkan juga, bukunya Tom Nichols ini, matinya kepakaran. Jadi, pakar-pakar ini sudah nggak dianggap. Kalau kita ngajar saja, kita ngajar depan kelas. Nulis Islamophobia. Itu mahasiswa-mahasiswa sudah browsing dulu di internet. Di googling, apa itu Islamophobia, ceritanya awalnya, dan sebagainya sudah semua. Sehingga orang-orang yang tadinya pakar, sudah digantikan dengan Google. dengan Halodoc. Dengan aplikasi-aplikasi yang membunuh kepakaran seseorang. Bahkan yang bukan pakar pun kadang-kadang diikuti. Bagaimana bisa sembuh dengan trik-trik sulap. Sudah jelas itu. Itu bukan pakarnya. Tapi diikuti juga kebodohan orang-orang kita. Dan ada yang membela juga. Karena sama-sama ingin mendapatkan kepopuleran. Ini juga hal yang menjijukan juga buat saya. Dengan di-postingnya Sam Sudin dengan sulap merah ini. Kasihanlah. Tapi oke, ini bukan pembahasan kita. Dan terakhir yang disebut oleh John Horgan menulis buku The End of Science ini adalah bagaimana sains itu sudah pada puncaknya, kemudian tidak bisa lagi dia nanti kita jelaskan di belakang saja khusus untuk ini. Tapi kita akan mulai dulu dari judul yang awal. Adanya perseteruan atau konflik atau pertentangan antara sains dan agama. Ini yang perlu digarisbawahi. Sebetulnya konflik antara sains dan agama ini hanya terjadi di peradaban barat sekarang ini. Tidak ada itu dalam dunia Islam sejak jamannya saya melihat ada ada dalam dinasti Abasyah katanya seorang dihukum mati karena apa itu. Satu lagi, Al-Halad. Kalau menurut saya itu bukan karena sains. Agama membunuh seseorang karena sesuatu. Dan nanti juga di barat sebetulnya sama juga. Tapi secara khusus dalam dunia sains tidak ada pertentangan. Di dalam ajaran agama Islam, di dalam kebudayaan Jepang, Cina, India, Parsi, dan sebagainya itu terjadi pertentangan. Ini hanya spesifik kalau tidak kita katakan sebagai sesuatu satu-satunya. Tapi ini khas ada di barat. Mungkin ada yang lain. Tapi yang dominan ini adanya di barat. Kemudian celakanya, karena memang ini adalah satu hekomunis sains barat sekarang, maka perseturuan itu diekspor ke peradaban atau agama lain, termasuk kita. Jadi orang Islam pun ikut membicarakan pertentangan antara sains dan agama. Padahal selama ini tidak ada masalah. selama belum datangnya peradaban barat, ilmu itu tidak cuma sekedar yang disampaikan oleh barat. Kimia, fisika, biologi, matematika. Matematika sudah ada sejak dulu. Astronomi sudah ada sejak dulu. Biologi, dokteran juga sudah ada sejak dulu. Tapi pertengkaran atau konflik itu tidak pernah terjadi. Sekarang kenapa? Bukan karena tradisi kita, tapi karena kita import dari peradaban lain. Celakanya juga, di sana tempatnya kejadian itu, mereka mulai menyesuaikan agama-agama itu dengan teologi, atau teologi itu menyesuaikan dengan filsafat sains. Nanti kita akan lihat, termasuk hubungan sains agama yang akan kita bahas. itu sebetulnya saintifikasi agama, bukan islamisasi sains, atau spiritualisasi agama, kalau di buku ini namanya apa? Sains Religious. Ini sedikit gambaran buat teman-teman semua. Kenapa khas barat? Karena memang di sana adanya konflik itu. Ini sebetulnya yang pertama ini mungkin tidak pas, tapi karena ini ada kaitannya dengan agama Kristen. Ada seorang ilmuwan saintis perempuan, namanya Hipatea. Ada di Mesir, di Skandaria. Dia banyak melakukan praktek-praktek ilmu pengetahuan, namun dia seorang pagan, seorang yang tidak beragama, dan ketika menyebarkan ilmunya, itu menyebarkan juga ajarannya. Ini sebetulnya mendukung teori kita, bahwa ilmu itu tidak netral. Ilmu itu selalu dimasuki, dirasuki, dicelupi oleh worldview dari si saintis itu sendiri. Ini seorang matematika watik. Kalau tidak salah ada filmnya. Karena ini terakhir itu saya cuma lihat di bagian terakhirnya, perempuan ini, Hipatea ini, diseret, dibawa ke gereja Kaisarum ini, kemudian dibunuh, dimutilasi, dan dibakar. Jadi ini pertama kali terjadi di dalam gereja Kristen, tahun 415 Masehi. Islam belum datang. Langsung lompat ke seribu tahun lebih berikutnya, ini pertama kali Guardiano Bruno, seorang filosof, kosmuluk, mantan biarawan. Ini saya pernah memikirkan begini, saya lihat orang-orang Barat itu banyak memberi nama anjingnya ini Bruno. Ini ada hubungannya dengan ini enggak? Mungkin saking bencinya mereka sama orang ini, nama anjingnya diberikan Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Ini walau alam ya, itu atau enggak? Ini saya hanya selintas saja terpikir. Ini dia yang pertama mengalami Inquisisi, meskipun Inquisisi, Inquisisi itu satu lembaga di bawah gereja, di bawah PAUS juga, yang dia tugasnya adalah semacam satgasus yang kemarin dibubarkan, itu mengadili, menghukum, menyiksa menghukumati orang-orang yang bertentangan dengan gereja. Itu sudah didirikan di gereja Perancis tahun 1200. Ini masih berjalan, dan nanti ekstrimnya setelah menjelang revolusi Perancis itu. Beliau ini karena teori-teorinya, dan sebetulnya mungkin dihukumnya dengan sangat sadis ini, karena di antara teori-teorinya itu, dia menghina agama Kristen juga. Dikatakan Yesus ini pesulap, karena bisa menghidupkan orang mati, terus Siti Maryam itu, Maria itu tidak perawan. Maksud orang melahirkan tanpa, dan seterusnya itu. Ada hinaan-hinaan itu yang membuat dia di penjara. 6 tahun tanpa pengadilan, dan setelah itu tahun 17 Februari 1600, dibakar hidup-hidup. Sampai dia dibakar itu, dia tidak melakukan pembelaan. Yang paling terkenal ini sebetulnya Galileo Galilei. Meskipun dia sebetulnya hanya, bukan hanya, dia itu mengadopsi teori helocentrisnya Copernicus, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa yang namanya teori helocentrisnya Copernicus ini sudah dengan baik diceritakan oleh George Saliba, ada mengambil data-data dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Galileo Galilei ini 1633. Karena teorinya helocentris yang bertentangan dengan gereja, yang waktu itu mengambil teorinya Ptolemaeus, yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat segalanya. Nah, kemudian Galileo ini mendengar ada seorang dari Belanda yang membuat teleskop, yang kemudian dia lihat pembesarannya 3-4 kali. Kemudian datang ke sana, diperbaiki. Ini sebelum dia dihukum. dia kemudian memodifikasi sehingga bisa beberapa kali, sehingga dia bisa melihat permukaan bulan. Pertama kali statement bahwa bulan itu tidak rata itu dari Galileo Galilei. Karena sebelumnya para filosof yang memang tidak secara empiris menyaksikan, mengatakan bulan itu rata, mulus, tidak ada lubangnya, dan sebagainya. Nah, kemudian dia mempelajari, dia tahu bahwa kemudian ada satelit-satelit di Jupiter, dan sebagainya. Kemudian dia mengkonstruksi tentang sistem tata surya itu yang menunjukkan bahwa pusatnya adalah matahari. Dari situ tulisannya dipublikasikan. Awalnya sudah diingatkan, tapi kemudian beliau menulis yang lain. Pada saat menulis yang lain itu, artikel itu masuk ke dalamnya. Gereja marah, kemudian dia dihukum seumur hidup. Tapi karena dia itu, istilahnya apa kalau zaman sekarang ini, berkelakuan baik begitu lah ya. Akhirnya jadi tahanan rumah sampai meninggalnya. Kemudian juga ada Thomas Eichenhead. Ini seorang pelajar, masih 20 tahun. Ini dari Skotlandia, abad ke-17, kalau tidak salah tahun 1696, kalau tidak salah ya, menjelang akhir abad ke-17 ini, dia dibakar hidup-hidup. Dan dia setelah itu tidak ada lagi inkusisi yang seperti itu. Dengan andanya sepuluh encam itu, dan kemudian penentang-penentang gereja itu dihukum, maka kaum intelektual itu makin muak. Jumlahnya makin banyak, dan mereka makin muak dengan otorisasi gereja yang melakukan inkusisi. Dan itu makin masif. Kalau kita lihat di gereja-gereja Eropa itu kan ada tulang belulang di bawah itu. Karena itu proses inkusisi. Nanti silakan dibaca tentang apa itu inkusisi. Dan setelah itu muncullah revolusi ilminya. Disusul dengan revolusi-revolusi yang lain, seperti revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, dan seterusnya. Dan pada saat inilah, abad ke-18 berarti, ini adalah kemenangan kaum intelektual terhadap otoritas gereja. Dan disini mulai berbalik. Istilahnya setelah terjadi pertempuran itu, gereja mengaku kalah, dan kaum intelektual mengatakan bahwa, oke Anda kalah, tapi kami tidak akan membunuh Anda. Ini kalau dibahasakan begitu ya. Hanya saja Anda tidak boleh masuk lagi ke sektor-sektor publik. Anda hanya mengurusi sektor-sektor privat saja. Orang lahir dibaptis, orang nikah dinikahkan, orang mati dikuburkan secara Kristen. Tapi kalau untuk mengurusi kehidupan, pemerintahan, kemudian lain-lain itu tidak boleh masuk. Jadi keadaan berbalik. Mulai dari sinilah, kemudian ilmuwan-ilmuwan, mulai sedikit demi sedikit, membuang peran agama dan Tuhan di dalam sains, atau di dalam masyarakat bahkan. Yang pertama ini adalah Rene Descartes, dari Perancis, yang kita kenal, doktrinya Kogito Ergo Zoom. Kalau sekarang ini kita Kovito Ergo Zoom. Karena COVID kita nge-zoom. Descartes ini tidak saja mengukur suatu kebenaran dengan rasio, tapi mengakui eksistensi seorang hanya mereka yang menggunakan rasio sebagai asas tingkah lakunya. Jadi kalau masih menggunakan wahyu, menggunakan Tuhan, menggunakan agama sebagai tolak ukur asas tingkah lakunya, itu bukan manusia. Manusia itu orang yang menggunakan rasio, yang menjadikan rasio sebagai sumber kebenaran. Ini beliau disebut sebagai Bapak Filosof Modern. Kemudian kebenaran itu hanya rasio, perantuhan mulai dihilangkan. Kemudian kalau Rene Descartes ini teorinya atau pahamnya tentang rasionalitas, maka muncul lagi ilmuwan berikutnya yang sama-sama ingin menghilangkan perantuhan, yaitu John Locke. Dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah sensation and reflection. Sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman. Empiris. Jadi dia nanti seperti akan dikembangkan oleh David Hume, dia menolak kausalitas sebab akibat. Sampai misalnya begini, kalau ini kacamata saya jatuhkan, akan jatuh enggak? Kalau kita mengatakan ini akan jatuh, itu berarti rasionalitas. Masih menggunakan informasi-informasi apa namanya, innate knowledge, informasi yang ada di dalam. Tapi menurut teori atau paham empirisisme ini, jawabnya bukan begitu. Jawabnya adalah, kemarin jatuh. kemarin kacamata ini atau tadi kacamata ini kalau saya jatuhkan, tadi jatuh. Kalau sekarang belum tentu. Dia setiap kejadian itulah hukum. Ini nanti ada sedikit overlap dengan teorinya kausalitas menurut Imam Guzali. Bahwa segala peristiwa itu kejadiannya berurutan. Kemudian ada John Berkeley. Ini yang kemudian mulai meneruskan gagasannya René Descartes. Bahwa pengutahuan adalah ilmu mengenai ide. Esensi obyek adalah persepsi. Jadi segala sesuatu itu bukan bendanya secara langsung, tapi dia merupakan persepsi dari seseorang. Ide dari seseorang. Yang tadi diakumulasikan menjadi satu teori-teori yang berasal dari innate knowledge tadi. Atau lasid knowledge. Ini David Hume yang sebetulnya lebih terkenal dengan teori empirisisme ini adalah David Hume. Menurut Pak Nasir, teorinya David Hume ini sudah ditulis seribu tahun barangkali. Tidak sampai. Seratus berarti. 600 tahun. 600 tahun sebelum David Hume ini, teorinya ini sudah ditulis oleh Imam Guzali dalam Tahuqat Al-Falashifah. Yang menyatukan antara empirisisme dengan rasionalisme ini, yang disebut dengan idealisme, adalah Immanuel Kant. Yang mengatakan knowledge is possible, metafisik tidak mungkin karena tidak memuat pernyataan sintetik a priori di dalam fisika. Jadi tidak ada satu a priori itu pengetahuan yang sudah ada dari dulu. Tadi, lasid knowledge atau innate knowledge di dalam ilmu fisika. Maka meskipun dia menyatukan antara rasionalitas dengan empirisisme, tapi dia menolak metafisik. kemudian Hegel. Ini terkenal tentang ongoing proses. Ada tesis, antitetis, kemudian sintesis. Sampai orang Islam juga seperti itu. Saya kemarin membaca sebuah silabus, Islamic worldview ini masih menggunakan teorinya Friedrich Hegel. Kalau Islam itu final sebetulnya. Tidak boleh disebut sebagai ongoing proses. Liru. Al-yauma akmaltulakum dinakum. Kemudian, Ferbah. Ini murid Hegel. Ini seorang teolog, tapi dia mempelaporit ateisme modern. Karena dia, segala sesuatu ongoing proses, sudah tidak ada fungsi Tuhan. Itu semua kerja manusia. Makanya di sini kita melihat menurut dia, sebetulnya yang paling tinggi itu manusia. Tidak ada Tuhan itu. Justru agama itu menyembah pada manusia. Karena menurut dia, agama Kristen saja, Tuhan jadi manusia. Dan manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia itu, Yesus itu kan. Isa menjadi dijadikan Tuhan. Makna teologi adalah antropologi, agama adalah mimpi akal. Ini kita sudah tahu kalau Karl Marx ini, memang orang yang sangat membenci agama, mengatakan kalau agama ini hanya keluhan, makhluk yang tertekan. Karena tertekan, dia butuh obat. Butuh sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Maka masuklah agama. Dengan agama jadi tenang. Sampai kemudian, kalau kebanyakan bisa jadi candu. Ini menurut dia, itu bagian dari faktor-faktor sekunder. Sebetulnya yang primernya itu ekonomi. Meskipun orangnya mati dalam keadaan miskin. Yang terkenal juga serain Marx adalah Darwin. Yang ini yang kalau kita sebut Karl Marx, mungkin orang itu ateis, komunis, Maksis. Orang sudah a priori dulu. Tapi ketika kita sebut Darwin, tidak semua orang menentang. Bahkan para ilmuwan, bahkan para kaum muslimin juga mengatakan bahwa ada kesamaan antara Darwin dan Islam. Kalau dikatakan Islam, manusia pertamanya adalah Adam. Darwin mengatakan berevolusi dari sebelumnya. Manusia ini ada. Makhluk Homo sapien, Homo erectus, Pitekantropus, apalagi Jomo wak, Jakensis, dan seterusnya. Masuk kepada orang utan, simpase, monyet. Nanti diteruskan juga sampai ke hewan bersel satu. Inilah adaptation to the environment. Ini diajarin juga di sekolah-sekolah kita. Ini yang berat. Survivor from the Vitech ini kemarin sempat muncul juga. Dengan adanya, kalau kita sudah divaksin berapa, bukan divaksin pada waktu itu, bahkan sudah dikenain saja. Covid itu. Nanti kalau 80%, 60% saja kata WHO itu sebenarnya 80%. 60% saja itu sudah terkena, sudah ada imunitas. Yang 80% kena ini kan tingkat kematiannya berapa? Kalau 5%, berapa penduduk Indonesia? 80% dari 5%. 270 juta, 60-nya berapa dikalikan 5%. Jutaan orang akan mati. Ini ide gila banget. Untung tidak dilaksanakan. Ini yang saya katakan tadi. Dengan adanya coronavirus ini, kita patut membahas. Kenapa? Ada orang menulis status seperti ini. Coronavirus ada bukti paling mutakhir bahwa Tuhan tidak ada. Dan kalaupun ada, dia tidak peduli. Manusia saja yang kegeeran bahwa ada sesuatu bernama Tuhan. Para virus sejak lama memperbincangkan tentang konsep yang satu ini. Ada banyak argumen, tapi yang paling kokoh dan didukung temuan sains, Tuhan adalah nomenklatur yang diciptakan manusia. Dibayangkan, diagungkan, ditinggikan, sebelum manusia muncul ke muka bumi ini. Tuhan tidak ada. Setidaknya tidak dibicarakan. Si pansil anda orangutan tidak punya konsep tentang hal-hal yang abstrak, karenanya mereka tidak mampu menciptakan Tuhan. Hanya manusia yang mampu menciptakan Tuhan, Tuhan diciptakan untuk memperingan dan mempermudah kehidupan manusia yang brutal. Yang tadi, keluhan manusia yang tertindas. Sebelum Tuhan ada, manusia hidup dalam kemurungan dan tanpa makna. Tuhan dan kemudian agama membantu menenangkan hidup mereka. Ada hal-hal yang bisa diatasi dengan Tuhan, tapi banyak sekali hal di mana Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Termasuk soal COVID-19 ini. Ini kalau kita lihat, kalau kita baca tadi sejarah sains, kalau kita belajar filosofi of sains, history of sains ini, yang tadi tokoh-tokoh ini semua sudah bicara seperti ini. Ini dia tinggal copy-paste saja. Hanya karena yang ngomong orang kita, jadi heboh. Tapi ini sudah dihapus katanya. Sebelum dihapus sudah di-capture sama seorang kawan. Kemudian dilanjut, Akuskom. Ini Bapak Sosyologi Modern. Ini yang paling terkenal gagasannya tentang fase masyarakat. Jadi di mana masyarakat yang beragama itu adalah masyarakat yang paling terbelakang. Fase teologis atau fiktif ini, fase di mana belum disentuh oleh sains, oleh teknologi. Kemudian fase kedua, metafisik. Agama sudah hilang, sudah mulai sesuatu yang abstrak. Ada hal-hal yang sifatnya non-fisik, nomena, dan sebagainya. Baru terakhir ini dikatakan modern atau zaman yang sudah maju adalah saintifik era atau positifisme. Ini teorinya dia. Makanya komite ini mengembangkan gagasan atau faham yang namanya positifisme. Walaupun kalau saya baca, sebetulnya bukan asli dia. Gurunya yang pertama kali mengatakan, dan dialah yang mempopulerkan. Kita juga mengenal fruit. Agama adalah ilusi, tidak sesuai dengan realitas dunia. Jadi bukan agama yang bisa membimbing manusia kepada kebenaran, tapi karya ilmiah yang membimbing ke arah ilmu pengetahuan. Ada juga Nietzsche. Ini seorang sastrawan, karyanya Zuzbuk Zeratustra. Dia mengatakan, Tuhan telah mati. Ada buku, Karangan orang Perancis. Jadi kalau Nietzsche itu gagasannya membunuh Tuhan, ini dia membunuh manusia. Ini ada buku namanya After Finitude. Karangan, ini bacanya apa ya? Kuantang, Kuantang Meiasok. Kuantang Meiasok. Ini seorang filosof dari Perancis. Bukunya After Finitude ini. Dia mengatakan bahwa kalau teori korelasionisme ini tidak cocok. Korelasiisme itu artinya ada hubungan antara manusia dengan alam. Alam semesta ini ada karena manusia, manusia ada karena alam semesta ini teori lama. Itu harus diputus hubungannya itu. Makanya dia tidak saja Tuhan mati, tapi manusia mati. Maksudnya begini, manusia yang membawa paham tentang Tuhan itu juga harus dimatikan. Bukan dimatikan dibunuh, artinya gagasan-gagasannya. Agama adalah momentary amelioration. Perbaikan sementara. Jadi P3K lah barangkali. Kalau orang sedih kasih agama, tapi tidak sembuh-sembuh. Juga narkotisizing. Sama dengan narkotika. Berat ini. Termasuk yang dituduhkan ini kepada Brigen F.S. Ini bahaya. Agama, itu yang dimasukkan agama Kristen. Dan sains tidak ada kaitan persahabat, bahkan permusuhan. Keduanya menetap di bintang yang berbeda. Jadi tidak mengatakan dia itu jauh. Tapi berada pada bintang yang berbeda. Kita tahu jarak antar bintang itu berapa tahun cahaya. Sampai demikian dia menjelaskan betapa tidak klopnya antara agama dengan sains. Ini ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya nanti di abad modern ini, Hegemoni agama itu sudah takluk. Apalagi setelah munculnya posmodernisme ini lebih-lebih lagi. Kalau Derrida itu mengatakan, The Outer is Dead. Jadi, kalau kemarin God is Dead. Menurut mereka, God ini kan karangan manusia. Pengarangnya juga sudah mati. Luar biasa. Kemudian, Michelle Foucault, Richard Raffi, dan seterusnya. Kemudian, abad pertengahan Kristen adalah sentral. Tapi di modern ini menjadi terpinggirkan. Theolog Kristen yang sebelumnya memodifikasi filsafat Yunani kuno, seperti Thomas Aquinas pada abad pertengahan, disesuaikan dengan agama Kristen. Di sekarang pun, di abad ke-20, Theolog Kristen mulai memodifikasi teologi Kristen supaya sesuai dengan peradaban Barat. Jadi, ditafsirkan ulang. Kemudian, kejayaan sains ini tidak terbendung lagi dan muncul yang disebut dengan scientific worldview. Apa-apa diukur dengan sesuatu yang scientific. Bahkan di Barat itu, tahun di Inggris, kalau tidak salah 1930 itu beralih ke sistem metrik. Kilometer, meter, dan seterusnya, kilogram. Itu untuk menunjukkan mereka lebih scientific dibanding ukuran-ukuran sebelumnya, yang pounds, yang sedepa, sehasta. Kemudian, agama di Barat dalam hal ini Kristen makin tidak diminati. Ada orang-orang yang beragama Kristen. Atau mungkin di KTP mereka Kristen, tapi prakteknya sehari-hari mereka ateis. Kemudian ateis-ateis baru mulai bermunculan. Ini nabi-nabinya, nabi-nabi modern ateis ini seperti Dawkins, Hawking, Harari, dan seterusnya. Memang mereka ini, kalau menurut Ulel Apsar ini, ini proyek buku sebenarnya. Proyek buku karena mereka penulis yang mampu menyihir, ditulis, disebar bukunya ke seluruh dunia, semua orang suka. Memang kalau baca asik, terutama yang hari-hari ini bukunya kan kayak buku sejarah, kayak diceritani kita ini. Walaupun ceritanya itu, datanya itu enggak cukup. Nanti ada kritiknya dari siapa yang saya baca di sini. Pokoknya banyak kelemahan bukunya hari-hari ini. Yang aneh sekali bahwa dia tidak menyebut sama sekali tentang buku-buku filsafat agama. Padahal bacaan dia banyak. Inilah yang disebut bahwa ilmu itu tidak netral. Mungkin dia tahu, tapi dia enggak mau membahas. Di Barat, agama seakan-akan menemui ajalnya. Ini yang kita katakan, ajal agama di tangan sains. Tapi maksudnya adalah agama Kristen tentunya. Di Barat dan juga. Beberapa pandangan tersebut diekspor komat Islam. Mereka ingin memenggal agama Islam juga. Tapi insya Allah enggak akan terjadi. Kemudian di abad 20 pertengahan ini, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan religius. Seorang yang mempunyai latar belakang religius. Kemudian belajar sains. Di situ terjadi diskusi antara dia mereka sendiri. Akhirnya muncullah pandangan-pandangan untuk menyatukan antara sains dan agama. Yang paling awal ini adalah, tadi sudah disebut oleh Ustaz Sam'un, Ayan Grim Babu. Ini lagi-lagi dari Perancis. Baru meninggal 10 tahun yang lalu. Belum sampai malah 9 tahun yang lalu. Umurnya panjang. Berapa ini? 90 tahun. Menulis religion in the age of science. Bagaimana agama ini ada di dalam abad atau era sains. Ini tipologinya ada 4, konflik, independen, dialog. Nanti akan kita bahas satu per satu. Tapi kalau saya lihat di sini, dia lebih cenderung pada integrasi. Saya membatasi diri pada yang terakhir. Ini kalau pandangan saya sendiri, orang agama ini ngalah sama sains. Kemudian ini kalau Baru ini dari Kristen, protestan maksudnya. Kalau dari Katolik Roma ini dari Amerika, ini John Hawk. Ini masih hidup orangnya. Ini 1942. Membuat pendekatan atau tipologi yang mirip. Bahkan kalau menurut saya tidak ada bedanya. Hanya kalau kata Baru ini, sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa lebih mudah diingat. Karena semuanya hurufnya C. Ini tidak tahu memuji atau mengejek. Konflik, kontras, kontak, dan confirmation. Kita lihat, ada 4 tipologi yang akan dibangun oleh Baru ini antara agama dan sains. Yang pertama, konflik. Mengacu pada hubungan agama dan sains yang berseberangan dan bertentangan. Seperti seorang menaksirkan secara literal atau harfiah teori evolusi. Memang yang paling susah dikompromikan ini sebenarnya adalah teori evolusi. Dengan keyakinan agama. Penganut tipologi ini percaya bahwa orang tidak dapat mempercayai evolusi dan Tuhan sekaligus. Jadi orang yang mempunyai paham konflik ini, tidak bisa. Orang yang beriman itu percaya teori evolusi. Masing-masing tersebut menghimpun penganut dengan mengambil posisi yang berseberangan. Keduanya berseteru dengan retorika perang. Jadi ini dasarnya adalah materialisme ilmunya kalau bagi orang sains, bagi orang agamanya adalah literalisme biblikar. Dua-duanya sama-sama kacamata gudar. Yang kedua adalah independensi. Satu cara menghindari konflik antara sains dan agama dengan memisahkan kedua bidang itu dalam dua kawasan yang berbeda. Oke, ini bukan konflik kita. Pisah-pisahin dulu deh. Mana yang tidak konflik itu. Dan akhirnya dapatlah kesimpulan bahwa keduanya ini ternyata berbeda. Jadi punya domain yang terpisah dengan bahasa dan fungsi yang berbeda. Artinya begini. Memang tidak sama, tapi dua-duanya tidak konflik. Tidak bertentangan. Dan yang berikutnya adalah dialog. Nah, ini sudah mulai ada intercept. Sudah ada irisan. Memotra hubungan yang lebih konstruktif antara sains dan agama daripada pandangan konflik dan independensi. Namun topologi dialog lebih menawarkan kesatuan konseptual. Tidak menawarkan konseptual. Jadi nyambungnya ini hanya ketemu saja, tapi konsep yang benar tentang agama dan sains itu apa, dia tidak tawarkan. Topologi ini muncul dengan mempertimbangkan peranggapan bahwa dalam upaya ilmiah atau eksplorasi kesejajaran metode sains dan agama atau menganalisis konsep dalam satu bidang dengan konsep bidang yang lain. Tipologi dialog menekankan kemiripan dalam peranggapan metode dan konsep. Jadi ada kesejahteraan antara metode dan konsep ini, sehingga ada indirisan mereka ini bekerja sama. Yang terakhir adalah bagaimana menyatu antara integrasi antara sains dan agama ini. Jadi meremuskan gagasan teologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan oleh pendukung dialog, yang lebih maju lagi. Ada tiga versi dari integrasi ini, natural teologi, jadi teologi yang mengadopsi sains atau teologi of nature. Nature yang ada filosofinya dan terakhir sintesis sistematis, melakukan sintesis. Ini mirip-mirip islamisasinya Al-Farouqi. Sementara Hope, ini kalau dilihat, konflik, kontras, kontak, mirip-mirip. Dari sini kita bisa membaca bahwa ada akhir dari sains itu. Namun ajalnya sains ini bukan karena agama. Seperti tadi dikatakan atau dalam pengantarnya oleh Yastraaf Amir Piliang ini, ajalnya sains ini karena dia sudah terlalu sempurna, terlalu hebat. Sudah masuk kepada titik ekstrim, sehingga tidak ada lagi yang ditemui. Novelty-nya itu tidak ada lagi. Tidak ada jajahan baru. Jajahan ini maksudnya frontier. Tidak ada sesuatu yang di depan yang baru. Tidak ada obyek yang diteliti. Karena sudah selesai. Saya pernah lihat film apa ini, dunia ini hampir kiamat, kata seseorang. Kenapa? Ini sudah ditemukan, semua apa, mau apa lagi di dalam kehidupannya. Mereka anggap bahwa kehidupan di Barat ini paling maju. Stephen Hawking juga mengatakan teori of everything. Ini merupakan the end of theory. Semua sudah dijelaskan tanpa keterlibatan Tuhan di situ. Teori of everything ini, kalau tidak salah, dibuat di judul filmnya, kalau tidak salah. Kajian fisika, biologi, kusma itu ternyata mereka mentok sampai batas-batas. Ini yang disebut dengan the end of science. Peneliti-peneliti ilmu itu berhenti. Karena sudah habis, kemudian larinya kepada masalah-masalah yang lain. Dilihat estetikanya, konfigurasinya. Misalnya ada DNA, sudah ditemukan itu, kok bisa seperti itu, indah, dan sebagainya. Nah, disebutkan juga di buku ini, bahwa sekarang ini sebetulnya sudah setengah, di abad ini, sudah setengah dari sains itu ditemukan, dan diperkirakan 2200, itu sudah 90 persen, dan setelah itu tidak ada lagi penemuan-penemuan baru. Mungkin harus pindah ke Mars atau apa lagi. Jadi sains akan hidup secara ironik atau fatalistik. Jadi enggak pada esensinya itu, tapi nanti gabung dengan sastra, dengan agama. Jadi nanti sains itu bukan lagi dilihat sesuatu yang objektif, atau secara epistemologi, valid, presisi diukur, tapi nanti sains itu justru akan kelihatan persona indahnya, retorika auranya, dan keindahannya, sebagainya. Ini menurut dia ya.